Hai semuanya, selamat datang kembali di channel-nya Indonesia Bitcoin Community. Jadi kali ini saya bersama dengan Henry lagi. Kita bakal ngobrol, tapi tenang aja, bukan tentang SEC ataupun Binance lagi, cukup ya. Tapi kita mau ngobrol, hari-hari ini kan kita lagi kondisinya di tengah bear market, tapi ada isu, bukan hanya isu sih, news yang benar-benar bagus karena SEC sekarang lagi mendapatkan proposal dari BlackRock, yaitu dia sedang berusaha untuk mendaftarkan Bitcoin Spot ETF. Nah, sebelum lebih jauh aku ingin ngobrol nih sama Henry, sebenarnya Spot ETF itu gimana sih? Apa bedanya dengan kita beli Bitcoin biasa lewat Central Exchange itu? Ya, jadi halo semua. Berita barusan itu cukup, bukan cukup ya, itu sangat bombasti sekali di dunia tradisional ya, tradisional finance. Karena selama ini sudah ada 30 aplikasi lebih proposal ke SEC yang perusahaan-perusahaan berbeda yang mau isu ETF atau trust gitu ya, yang mau menerbitkan gitu ya, mau jadi yang pertama gitu. Dan yang udah sebelumnya yang udah diterbitkan itu punyanya Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust. Nah, banyak orang bertanya mungkin ETF atau trust itu apa? Bedanya itu teknis, tapi pada dasarnya dalam detail-detailnya itu cukup mirip ya, seperti Bitcoin ETF, bisa dianggap lah. ETF itu exchange traded funds. Jadi semacam reksadana yang bisa diperdagangkan di bursa efek. Seperti itu ya, lalu kalau dibilang ETF bedanya apa sama trust, sederhananya mungkin kalau ETF itu dananya itu fleksibel, jumlah Bitcoin-nya itu bisa ditambah di akhir hari. Kalau trust itu lebih limited. Jadi jumlahnya itu fixed, tapi kalau mau ditambah bisa nggak? Bisa, kalau mau ditambah atau dikurangi bisa, tetapi ada prosesnya. Tapi secara keseluruhan sama lah. Ini cukup gede dan kalau sampai disetujui oleh SEC, dampaknya itu bisa cukup signifikan. Karena selama ini yang ada di pasaran, yang disetujui oleh SEC itu futures, dan bukan spot. Artinya itu underlying-nya asetnya sendiri itu nggak ada. Jadi yang ditradingkan itu paper-nya yang seharusnya mengikuti harga spot-nya. Tapi nggak ada Bitcoin yang diperdagangkan seperti itu sejauh ini. Dan kalau yang satu ini dari BlackRock sampai ACC, itu bakal gede banget. Kita bisa bahas lebih lanjut. Kenapa? Mungkin ya? Langsung nggak? Kenapa kok dampaknya itu bisa? Bentar. Kalau belum ngobrol tentang gedenya, aku ingin ngajak teman-teman, mewakili teman-teman juga. Siapa tahu ada miskonsepsi. Maksudnya tadi gimana nih? Bro Henry tadi bilang bakal ada penambahan. Mungkin kalau di Bitcoin Spot ETF, itu nanti bisa ada penambahan. Penambahan gimana maksudnya? Mungkin ada teman-teman yang bisa salah paham loh, Bitcoin kan totalnya jumlahnya 21 juta. Terus apa maksudnya yang ditambahkan di akhir hari dan sebagainya? Kalau boleh, L5 ya ke kita semua. Oke, jadi yang dimaksud di sini nih, reksa dana itu berarti perusahaan-perusahaan ini akan memarkirkan sejumlah Bitcoin ya, karena dia aplainya Spot Bitcoin. Jadi sejumlah Bitcoin itu akan diparkirkan di kustodian tempat penyimpan Bitcoin yang mereka tunjuk, dan di hal ini mereka menunjuk Coinbase sebagai penyimpan Bitcoin-nya. Dan kalau ETF itu sendiri mekanismenya ya di akhir hari itu bisa ditambahin, bisa dikurangin berdasarkan jumlah yang orang beli gitu ya. Berdasarkan demand. Kalau trust sendiri itu bisa nggak ditambahin? Bisa, tapi harus mengelalui suatu mekanisme lain gitu ya. Karena strukturnya itu yang agak sedikit berbeda. Nah kalau dibahas di situ cukup teknis. itu bukan menambah jumlah total suplainnya Bitcoin, tetapi dari pool Bitcoin yang ada, yang udah beredar sekarang, ETF ini atau trust ini akan mengambil, menyerok gitu ya, untuk dijadikan reksa dana dan dijual ke klien-kliennya mereka, customer-nya mereka. Nah yang mau saya bedah di sini adalah menurut lo, kalau misalnya secara personal, orang-orang itu bisa directly beli di Coinbase, bisa beli di Kraken dan sebagainya, dan kemudian kenapa mereka itu perlu spot ETF? Apa importance-nya? Kenapa, apakah ada sisi yang kita ini orang-orang awam itu nggak tahu kenapa spot ETF itu matter buat pasar? Pasar yang seperti apa yang memerlukan spot ETF? Instead of mereka bisa directly beli di Central Exchange secara personal. What do you think? Ya, jadi spot ETF ini sebenarnya udah di, reksa dana ya, udah di perjual belikan itu udah lama. Dan biasanya persekuritas atau komoditas itu ada ETF-nya, sudah ada reksa dananya lah. Nah untuk siapa sih sebenarnya ETF ini market-nya? Ya untuk tradisional finance. Jadi bukan generasi kita mungkin ya, bukan generasi milenial tapi generasi yang lebih tua gitu ya. Dan apalagi bukan di Indonesia mungkin. Dampaknya itu bakal terasa lebih besar itu di negara-negara yang udah maju gitu ya. Yang mereka itu sudah sistem pensiunnya, sistem dana pensiunnya itu udah lama dikelolakan di reksa dana yang banyak macamnya. Dan kali ini Bitcoin akan masuk di dalam baget reksa dana itu gitu kan. Jadi kalau ada orang yang mau nabung misalnya dengan BlackRock. BlackRock itu kan udah lama banget ya. Mereka mengelola 10 triliun aset. Bukan cuma BlackRock loh di sini. Ada Vanguard juga. Kalau bisa ditarik ke belakang mungkin ya. Soalnya banyak orang Indonesia ini nggak ngerti konteksnya. Kalau di Indonesia mungkin dana pensiun dikelola sekarang apa? Barusan ini kan ada sistem jamsostek gitu ya. Lalu apalagi dari Prudential, AIA, macam-macam insurans itu juga nawarin unit link gitu ya. Reksadana yang bisa dikelola yang harapannya itu waktu kita itu sudah usia pensiun itu bisa ngasih kita income gitu ya. Nah kalau di US yang seperti itu dan di negara-negara maju itu sudah lama dijalankan. Jadi orang itu udah dari generasi papa mama, at least ya dari generasi mereka, dan bahkan dari nenek dan kakek itu udah pakai kendaraan yang namanya reksadana. Di negara maju itu seperti itu. Mereka pensiunnya itu pakai uang dari reksadana. Nah makanya itu uang-uang yang dari generasi boomers ini ya. Itulah yang disinyalir bahkan bakal bisa mengalir dengan lebih gampang. Jauh lebih gampang karena mereka nggak perlu belajar cara nyimpan Bitcoin sendiri. Mereka itu nggak perlu belajar fundamentalnya macam-macam apa. Yang mereka tahu itu ya diversifikasi gitu ya. Kalau berapa persen aja masuk di dalam reksadana Bitcoin, pengaruhnya itu bakal ketimbangan kayak gitu dari segi harga ya. Oke, berarti dengan kata lain juga ini bakal mempermudah generasi yang kurang melek teknologi, yang kesusahan nih untuk hafalin seed phrases, 24 seed phrases, ataupun how to buy and sell the checks, how to withdraw, how to handle every operation security tentang Bitcoin, ini bakal terbantu dan ketika mereka punya Bitcoin ETF yang spot, mereka punya direct exposure gitu ya kepada Bitcoin walaupun mereka nggak usah safe. Karena udah ada quote-unquote kontraknya bahwa dia ini punya kepemilikan Bitcoin, tapi on paper ibaratnya seperti itu ya. Ya, on paper yang di-backup dengan Bitcoin-nya yang secara nyata gitu. Satu banding satu, asumsinya seperti itu, atau depends on what kind of product yang ditawarkan oleh BlackRock, apakah pure Bitcoin ETF atau ada campuran. Kayak kita tahu di sehari-hari yang reksadana di Indonesia kan ada nih, dana campuran lah, ada yang dana saham, itu pun di dalamnya kan ada beberapa instrumen nih, instrumen aset keuangan yang dimasukkan. Jadi kayak ibaratnya portofolio gado-gado, tapi mereka ada on paper-nya seperti itu. Apakah seperti itu. Jadi tapi ya kita nggak tahu nanti ke depannya teknisnya gimana. Tapi so far berarti ini adalah salah satu solusi buat para generasi boomers yang memang udah ada etikat untuk punya Bitcoin seperti itu. Jadi gimana nih impact-nya terhadap harga Bitcoin? Apakah ini bakal berdampaknya positif atau nggak? Tapi sebelum jawab itu, menurut Bro Henry juga, gimana sih deliver ke orang-orang yang merasa bahwa loh, kalau BlackRock dengan aset under management yang sampai 11 triliun USD, berarti kan ini ada sentralisasi. Nah, adakah itu bagus atau buruk untuk Bitcoin itu sendiri? Nah, ada juga orang-orang yang salah paham mikir bahwa loh, berarti Bitcoin nggak terdesentralisasi lagi dong. Jadi apa yang Anda pikirkan? Beneran banget. Jadi sebenarnya gini ya, kita itu sebagai Bitcoiners, kita itu juga punya ideal. Kita itu juga pengennya itu semua orang itu nyimpen Bitcoin-nya sendiri, nyimpen kuncinya sendiri, bisa disimpen dengan gampang, semua sistem itu. Kalau bisa bahkan kita semua masing-masing jalanin Bitcoin node, Lightning node, dan seterusnya gitu. Kita itu punya ideal. Tapi realitanya, hari ini ideal kita sepertinya nggak akan bisa berjalan seperti sesungguhnya yang diperlukan oleh orang-orang sekarang. Banyakan orang itu justru nggak peduli dan nggak mau tahu. Nah, dan kalau kita mau nyambungkan ke realita, ya justru solusi yang seperti ini, kalau mungkin ideal, yang kita pikirkan ideal itu mungkin nggak bisa terjadi. Mungkin. Tapi menurut saya itu mungkin waktu generasi yang sebelumnya itu sudah lewat dulu, generasi muda-muda yang udah paham teknologi dan seterusnya itu, mulai menjadi yang generasi tua gitu ya, yang udah mulai punya dana lebih gitu ya untuk bisa nabung bidang ini. Mungkin baru kita bisa wujudkan gitu ya impian desentralisasi secara teknis. Secara market ya mungkin ya. Dan satu lagi, kalau soal BlackRock ya, dan pengaruh mereka secara politik, ya sekali lagi saya juga banyak nggak setujunya dengan polisi mereka gitu. Mereka itu pengelola penerbit dan pengelola reksadana, tapi mereka itu juga mengeluarkan banyak statement, banyak polisi. Itu yang menurut saya secara politik itu saya juga nggak setuju. Tapi ya tetap gimana ya, realitanya mereka tetap pengelola aset reksadana terbesar di dunia gitu loh. Jadi setuju nggak setuju, inilah kenyataan yang akan kita hadapi sekarang. Yang kalau mau kita lawan, misalnya kita nggak setuju di area mana, ya kita mesti bisa naik gitu ya. Paling nggak, kalian harus memahami dulu kan. Kalian perlu ngerti dulu gitu. Ini apa, ini itu apa, nggak asal ngomong gitu loh. Jadi di sini tuh secara ideal kita pingin gitu ya. Orang itu bisa kastisi sendiri, tapi realitanya ya tetap pengelola reksadana seperti ini bakal akan selalu ada gitu. Sampai mungkin suatu hari nanti deks mengambil alih gitu ya. Tapi itu masih besok-besok masih menurut saya itu masih jauh di sana lah gitu. Dan kalau kamu balik lagi tadi, pengaruhnya itu kira-kira gimana terhadap harga gitu ya. Menurutku itu, ini sangat besar sekali. Kenapa? Karena kalau udah dimasukkan reksadana, banyak orang kaya di negara maju itu kebanyakan itu punya aset advisor gitu ya, money advisor gitu. Invest, apa ya? Istilahnya itu, bahasa Indonesia ya apa ya? Ya, konsultan finance ya. Ya, konsultan finance. Mereka masing-masing yang mengelola dana mereka. Nah, dulu saya pernah bekerja, waktu jadi pelajar di US, itu bekerja dengan seseorang yang menjadi mantan tim IT-nya Bill Gates. Bill & Melinda Gates Foundation. Kalian tahu nggak? Untuk mengelola uangnya Bill dan Melinda, itu mereka punya satu kantor yang memperkerjakan ribuan karyawan. Untuk cuma mengelola dananya Bill sama Melinda aja. Wow. Gitu ya. Jadi, banyak orang-orang di negara maju itu yang punya konsultan finance-nya mereka sendiri, pengelola dana mereka sendiri yang diputerkan. Karena mungkin boomers-nya sendiri ya orang-orang tua itu yang nggak ngerti Bitcoin itu nggak pernah megang. Tapi kalau konsultannya atau advisor-nya itu yang masukkan dananya di situ, ya mereka secara langsung nggak langsung akan terekspos. Karena eksposnya di situ. Dan inilah yang menjadi tanda sinyal yang bulis banget buat harga di Bitcoin sendiri. Karena kalau misalnya 0,1% atau 1% aja lah dari 10 triliun gitu, yang trickle down, itu kan udah 100 juta dolar. Dan itu kalau mengalir itu ya jelas ada tekanan harga yang dorong naik dari sekarang. Jadi kalau bisa saya simpulkan juga, berarti ini ada sisi positifnya. Jadi terlepas dari apakah market ini jadi tak tersentralisasi orang-orang itu lagi yang pegang Bitcoin ataupun pegang aset, yaitu di aset manapun. Orang yang punya duit, yang punya kuasa, yang monopoli. Tapi teman-teman perlu ingat di sini bahwa aspek desentralisasi Bitcoin, jangan kita lihat hanya dari harganya aja. Sorry, dari market share-nya aja. Siapa pegang berapa dan sebagainya. Tapi dari teknologinya, which is seberapa banyak notes yang ada. Apakah kalian kalau memang punya sumbang sih terhadap desentralisasi dari Bitcoin, ya kita juga bisa run our own notes. Ataupun dari mining. Mining pun juga bukan 1-2 orang aja yang mining, tapi juga udah ada banyak miners yang join di dalam jaringannya Bitcoin. Dan kalau memang totally centralized dan tergantung seberapa besar pools-nya miner, kenapa kok hari-hari ini banyak solo miner yang bisa win award, win reward-nya Bitcoin. Padahal dia cuma solo miner, bukan yang hut aid, bukan digital marathon, tapi dia solo miner. Jadi karena faktor dari mining itu sendiri kan juga terdesentralisasi, bukan hanya hashrat aja, tapi siapa yang tersepat. kayak gitu ya. Jadi, so far ini adalah one of the best, termasuk milestone yang perlu kita apresiasi dalam market-nya Bitcoin, karena berarti dengan kata lain, ketika banyak financial advisor yang aslinya itu di dunia, di dunia tradisional, mereka mau nggak mau harus paham Bitcoin sebelum mereka menawarkan kepada ultra high net worth individual yang ada di seluruh dunia, which is berarti more and more people itu bakal paham tentang Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Sebelum mereka secara formal menawarkan itu pada orang-orang dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi. Seperti itu. Dan dengan demikian akan ada domino effect yang baik. Semakin banyak orang-orang yang paham, berarti Bitcoin secara identity pun bakal go mainstream, orang bakal lebih less negative tentang Bitcoin itu scam, Bitcoin itu skema ponzi, dan sebagainya. Kalau dia masih bilang itu Bitcoin skema ponzi, aset management yang sebesar BlackRock nggak mungkin dia filing itu ke SEC. Jadi, itu bakal jadi berita kuno yang udah nggak bakal mempan lagi untuk kirimin fear, uncertainty, and doubt attack kepada Bitcoin. Jadi, dengan demikian kita bisa lihat bahwa Bitcoin bakal go mainstream, dan itu bakal ada kasih pressure terhadap harga, karena ingat bahwa Bitcoin itu fake supply, totalnya 21 juta aja, dan sedangkan seluruh total aset di dunia kira-kira berapa hen? Ingat nggak? 11. Ada yang ngitung 200 triliun. 200 triliun. Oh, sorry. 100 triliun kan aset under management-nya BlackRock ya. Bayangin 1% dari 200 triliun inflownya ke Bitcoin spot ETF. Itu kan berarti ada orang-orang yang beli secara tak langsung terhadap Bitcoin. Bahkan dia nggak hold itu sendiri ya. Berarti 0,1 dari 200 triliun itu cukup besar untuk pump lagi market cap-nya Bitcoin yang udah fake supply. Jadi, kita tinggal do the math seperti itu. Jadi, hal baik apa lagi yang bisa kita apresiasi, Hen, dari adanya proposal terhadap Bitcoin ETF ke SEC oleh BlackRock? Ya, ini udah nunjukin tren jangka panjang ya. Kayaknya udah banyak dibahas, kita jabarkan juga. Tapi di sini yang saya mau ajak kita lihat itu, tren jangka panjangnya itu sehat buat Bitcoin. Dan kalau udah masuk reksadana di Amerika, apa yang kira-kira pasar bursa yang lain yang ngeliat hal yang terjadi di Amerika? Misalnya BlackRock 2 bulan lagi, entah setahun lagi tiba-tiba listing. Terus cuan, untung banyak. Apa yang membuat bursa-bursa lain itu nggak mau ikutan? Kalau mereka jualan roti bisa untung banyak, kenapa kok saya nggak jualan roti juga? Sama-sama penjual roti. Mau jualan roti yang sama, kenapa nggak? Bakal terjadi kompetisi juga di tempat lain. Dan bukan cuma di Amerika aja, di negara-negara lain juga. Sama yang kita udah lihat ya di perbankan misalnya. Kan udah beberapa bank yang menawarkan nasabah prioritas mereka atau nasabah mereka yang kaya itu untuk investasi di Bitcoin. Udah ada, sudah terjalan ini sebenarnya. Terjadi di negara-negara yang maju. Beritanya itu udah saya clipping banyak juga selama bertahun-tahun ini ya. Jerman, Amerika, di Singapur, DBS dan OCBC. DBS itu yang udah dari 2020 bahkan. Udah nawarin nasabah mereka itu nabung di Bitcoin dan kripto gitu ya. dan apa yang kalau sampai reksadana ini sampai bergulir dan menguntungkan buat pengelolanya, buat penerbitnya. Ya trend yang dari negara maju itu pasti akan mengalir gitu di negara berkembang dan termasuk di Indonesia gitu. Makanya kita dari dulu kan kita sudah infoin ke orang-orang. Mungkin beberapa tahun lagi itu bukan cuma exchanger gitu ya. Platform jual beli kripto aja yang nawarin Bitcoin. Tapi besok-besok ya di perbankan kita masing-masing ya kan. Siapa yang hari ini yang nggak pernah ditawarin gitu ya. Pak ayo nabung di unit link ini, nabung di obligasi ini, nabung di reksadana ini gitu kan. Di banyak bank yang udah besar-besar, itu kan banyak yang nawarin gitu loh nasabahnya untuk menabung di instrumen reksadana. Nah kalau di trend di Indonesia itu selalu ya kita itu rada telat, tapi cepat lambat mengikuti trend negara maju gitu. Kalau kita hari ini nawarin reksadana sekuritas gitu ya. Apa nggak ada kemungkinan besok-besok gitu. Kalau reksadana Bitcoin ini bagus, menguntungkan, transparan, jelas, itu juga bakal diadopsi di bursa di Indonesia dan perbankan Indonesia juga. Ya menurut saya itu menunggu waktu gitu. Only takes time. Jadi kita bisa mulai lihat ini sebagai trend ya, bener. Nah kalau kita udah lihat ini sebagai trend dan Bitcoin go mainstream, berarti ini akan harga Bitcoin juga akan less volatile ya. Nggak sekencang dulu volatilitasnya. Dan benernya ini juga kesempatan emas juga buat kita, buat orang-orang yang awal sebelum semua itu mulai adopsi, institusi demi institusi itu mulai ngikutin pemain besarnya. Soalnya kadang kan institusi yang kurang kuat secara AUM-nya, atau aset under management-nya, pasti kan ikutin yang giant player juga kan. Apakah cuan atau enggak. Itu salah satu mereka how to test water tentang marketnya Bitcoin itu sendiri. So, before it happens, ya ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Ya, that's why kita perlu belajar lebih jauh apa itu Bitcoin. kita perlu belajar lebih jauh juga how to secure our own Bitcoin. Karena kompetisi kita itu dengan seluruh dunia. 21 juta Bitcoin aja, dan kalau kita cuma following the hype atau FOMO ketika kita buy Bitcoin, ya kita cuma akan jadi bulan-bulanan dari pasar. Nah, that's why the most important thing bukan stack stats and hodl, tapi learn and stack stats. Jadi, jangan lupa belajarnya dulu kenapa Bitcoin ini matters, kenapa Bitcoin yang awalnya itu dianggap scam, lalu tiba-tiba jaringannya ini bisa going parabolic seperti ini, bukan hanya secara teknologi, bukan hanya secara jaringan implikasi ke pasarnya juga, tapi juga perlahan-lahan masyarakat yang tradisional itu bisa melihat bahwa Bitcoin ini juga sesuatu yang promising di masa depan. Kalau enggak ngapain BlackRock susah-susah untuk approaching dan filing Bitcoin ETF ini, ya? Satu lagi, sinyal bulis yang sebenarnya kita udah share gitu ya, sebelum berita BlackRock yang filing for Spot Press ini, sebelumnya itu udah terbuka gitu ya, melalui laporannya MicroStrategy, yang pemilik sahamnya MicroStrategy yang menambah di Q1 2023, itu menurut saya itu udah nunjukin sinyal banget sih. Itu sebelum beritanya BlackRock yang lebih gede lagi gitu ya. Dan di situ, di list itu kita melihat Vanguard. Vanguard ini manajer aset nomor dua paling besar di dunia. Jadi ya kalau BlackRock sama Vanguard 30, mereka juga memiliki saham di Gojek, Tokopedia, ya kan? Mereka memiliki saham di perusahaan-perusahaan multinasional di dunia, yang kalau mau ditelusurin itu panjang gitu. Antara dua nama ini aja lah. Lalu ada juga nama Fidelity. Kali ini ya di-mention bahwa dia lagi filing juga kan? Ya. Rumor, masih rumor, tapi make sense-nya begitu. Semua pengamat ngomongnya pasti enggak mau ketinggalan lah. Pasti enggak mau filing itu jauh-jauh hari, mau ngeluncurkan produk yang sama. Mereka ini mau compete, mau saingan gitu ya. Cepet-cepetan, siapa duluan yang bisa. Dan seperti yang kita lihat di Kanada, di Kanada sudah ada spot Bitcoin ETF. Purpose Bitcoin ETF. Dan yang pertama launching itu yang paling banyak AUM-nya. Di Kanada sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Berarti masih bertahan dong marketnya. Nah, satu lagi yang termasuk Fidelity. Fidelity even dia kedahuluan sama BlackRock. Tapi kalau enggak salah ada di newspaper ya, yang koran yang cetakan. Kalau enggak salah New York Times atau apa, lupa aku. Ada sempat tahun lalu, akhir kuartal 4 2022, dia itu udah sempat ada wacana untuk pakai Bitcoin sebagai salah satu aset untuk 401k-nya. Plan itu, vitamin-plan, ya enggak? Dana pensiunnya. Kalau Fidelity sendiri itu... Do your own research lagi ya. Kalian cek ulang lagi. Kalau Fidelity udah dari 2016, mereka itu udah mainin Bitcoin. Di kantornya itu udah mainin Bitcoin sebenarnya. Jadi udah dari lama sih. CEO-nya juga udah dari dulu, Evie Johnson itu udah bulis tentang Bitcoin. Terus, bukan cuman itu, least perbankan ya, pemilik saham MicroStrategy yang secara enggak langsung ke-expose. Mereka itu memiliki Bitcoin melalui ultra leverage simpenannya Bitcoin di MicroStrategy. Bank of America, Morgan Stanley, itu anak perusahaannya JP Morgan juga. Itu sangat jelas menurut kita yang sana. Oh, itu enggak. Kalau mereka ngatain si Michael Saylor lah, bahwa kecil lalu gitu ya. Tapi, kenapa kamu beli MSTR ya kan? Stoknya yang pada dasarnya Treasurinya MicroStrategy itu banyak menanggung Bitcoin kayak itu. Jadi, apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katain kayak itu. Jadi, bahkan ada ini berita dan sebagainya, bahkan ada berita sekarang, mungkin ini sekarang masih sebuah wacana ya. Tapi, yang dilakukan oleh BlackRock ini sendiri adalah dia submit secara formal. Bukan yang, oh cuman promoting resources, lalu buy. Enggak juga. Karena kan enggak. Mengangguran juga teman-teman seperti itu. Jadi, biar lebih balance nih. Kalau misalnya tadi kita ini so bullish. Maksudnya, kedua dari kita terlepas dari apakah ini jadilah secentralasi secara market dan sebagainya. Nah, tapi ini kan bakal ada give positive impact terhadap Bitcoin. Nah, what about the negative impact buat Bitcoin itu sendiri? Apa yang kamu lihat menurut lu? Seperti yang udah kamu singgung tadi, Prat. Jadi, dengan BlackRock ini sebagai pengelola dananya Bitcoin ya, itu mengundang sentralisasi gitu kan. dan, sekali lagi, BlackRock ini juga secara politis tuh banyak berseberangan ya, dengan banyak orang sebetulnya. Kepentingan-kepentingannya itu banyak yang saya sendiri, sebenarnya itu enggak setuju gitu. Agenda-agenda mereka itu saya enggak setuju. Jadi negatifnya mungkin itu ya. Sentralisasi di mereka, dan mereka ini figur-figur yang nge-push, yang suka mendorong agenda-agenda politik yang berseberangan gitu ya, dengan banyak orang yang kontroversial sampai hari ini gitu ya. Apalagi selain itu manipulasi harga, ya kalau selama ini ya mereka itu ngomongnya, wah harganya kripto ini enggak bisa dipercaya, banyak manipulasi gitu kan. Makanya ada Nick Carter itu juga ngeluarin paper ya, Operation Joke Point 2.0 gitu ya. Ya itu ada upaya dari pemerintah-pemerintah Amerika dan pemerintah global untuk mematikan industri kripto yang liar. Sekali lagi saya, apakah ada kecurangan dibalik itu? Yes and no. Karena sekali lagi saya enggak bisa menutupi faktanya memang mungkin bisa ada di situ ya, permainan di belakang layar gitu ya. Ada beberapa yang ditempah supaya teman-temannya sendiri bisa masuk. Mungkin ada permainan seperti itu. Dan saya enggak di sini enggak mungkiri. Cuma ya sekali lagi realitanya seperti itu ya teman-teman. Kita itu pingin dan semoga gitu ya, kita itu bisa dapat dunia ini yang utopia. Tapi kita itu juga bukan nge-push utopia, kita itu Bitcoin realis gitu ya. Jadi negatifnya sentralisasi tadi dan manipulasi harga yang dilakukan oleh pemain yang berbeda sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya saya enggak, waktu dengar BlackRock itu ada senengnya ada enggaknya. Karena ya plus minas sih sebenarnya. Menurut saya itu yang manipulasi sekarang berbeda aja gitu. Tapi kalau dibilang apakah harganya bakal di push down dari harga skala. Menurut saya karena Bitcoin itu kecil banget ya. Mesti cebong gitu di dunia investasi ya. Secara keseluruhan AUM di dunia itu masih kecil banget kan Bitcoin itu nilainya. Jadi potensinya untuk naik dari sekarang itu masih banyak kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa conclude disini bahwa akan ada positive impact. Tapi juga kita pun juga perlu tetap aware dan lebih paham juga tentang apa itu Bitcoin. Jadi enggak jadi bulan-bulanan pasar. Apalagi institutional adoption ini memang inevitable dalam segala aspek teman-teman. Jadi kalau kita pelajarin semua adoption dari teknologi. Ada yang namanya early adopter. Ada yang namanya inventor ya. Inventor lalu ada yang namanya early adopter yang dianggap kayak nerd. Kayak cyberpunk dan sebagainya kalau di dunia Bitcoin. Lalu ada lagi yang namanya early adopter. Lalu masuklah institutional adoption. Di tahun 2020 udah lumayan kelihatan besar-besaran. Dan dari sana banyak capital flow yang masuk. Apalagi yang microstrategy yang dengan konsistennya serok bawa terus. Lalu ada yang namanya nation state adoption. Jadi ketika di sana kita lihat apakah ada kondisi yang membaik di pasar. Tentu secara harga ada dampak. Tapi yang perlu kita ingat juga ada yang namanya one side another side of the coin gitu ya. Jadi market itu gampang dimanipulasi. Aku totally agree dengan yang disampaikan sama Henry. Tapi as long as we know the core point of Bitcoin itu sendiri. Apa poinnya pegang Bitcoin. And how it will impact the financial industry in the future. Kita bakal punya firm belief tentang Bitcoin itu sendiri. Dan yang perlu kita lakuin kalau in my personal view adalah ya kita harus compare apapun yang dilakukan ataupun dikatakan oleh orang lain. Lihat konsistensi di tengah-tengahnya. Dan yang saya paling suka dari kulturnya di Bitcoin adalah do your own research. Jadi benar-benar kita bukan hanya following certain people atau influencer-influencer tentu. Apalagi yang bayaran, apalagi yang afiliator dan sebagainya. Atau jangan juga cuma ngikutin apa kata kita lalu tutup mata dengan apa yang dilayan. Maksudnya ketika Henry pun ngobrol seperti ini, saya pun juga riset kembali. Dan saya pun juga cari data lain dan playing devil advocate juga. Karena buat kita ini lihat ini sebagai jangka panjang dan kita taruh uang dari kerja keras kita. Otomatis ya kita mau make sure bahwa uang yang kita simpan lewat Bitcoin ini bukan yang cuma kita throw away. Yang cuma kita buang kayak gitu ya. Jadi ketika institutional adoption itu datang semakin kuat di sini, maka jangan sampai kita jadi bulan-bulanan. Karena the most important thing for institution adalah beli Bitcoin dengan harga murah semurah-murahnya. Dengan kata lain, gimana caranya agar menggoncang Bitcoin dari tangan para retailer yang udah awal, udah punya Bitcoin di awal ya kan. Misalnya early adopters, even itu FOMO buyers yang udah lebih awal beli. Kan ada juga early adopters yang follower kan. Kayak gitu. Jadi yang membedakan orang-orang yang real early adopters dengan yang cuma follower adalah orang-orang yang cuma jadi turis. Yang ketika ada berita sedikit langsung lepas. Karena ya you never know the real point of Bitcoin itu sendiri. Jadi orang-orang seperti inilah yang bakal jadi sasaran empuk dari institusi besar seperti BlackRock dan sebagainya. Akhirnya kalian lepas di harga cut loss, harga yang bleeding banget, yang merugikan banget secara fiat standar ya. Dan mereka bisa beli dengan harga murah dan akhirnya mereka sel dengan harga yang tinggi di produk-produk reka. Jadi yang terutama adalah kita harus upgrade our knowledge, cari tahu lebih lanjut. Dan untuk itulah kita juga ada Indonesia Bitcoin Conference. Jadi kita berusaha untuk mengumpulkan semua para top leader di dunia. Orang-orang yang bukan hanya cuma theoretical base, tapi juga builder yang membangun jaringan ataupun infrastruktur Bitcoin. Misalnya Strike atau misalnya Jack Dorsey, dia pun membangun sekolah Bitcoin. Dia membangun aplikasi-aplikasi yang bisa menggunakan Bitcoin sebagai salah satu payment-nya secara digital currency-nya di dalam. Lalu ada juga pembelajar, Pak Gita Wiriawan. Lalu ada juga banyak orang, minors. Dan terutama orang-orang yang memang bergerak di area underdeveloped countries seperti Afrika. Kita juga bakal ada community builder di Afrika yang mereka nyatanya memang real adoption di Afrika. Mereka lebih banyak menggunakan Bitcoin untuk day-to-day basis daripada negara lain. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak inklusif secara ekonomi. Karena mereka nggak punya perbankan yang sekonfinian orang Indonesia dan currency mereka super lemah. Jadi kita akan nyaksikan, kita akan berjaring secara langsung di Indonesia Bitcoin Conference. Dan nggak hanya itu, aku update juga bahwa dari Indonesia Bitcoin Community kita, kita bakal juga konsisten setiap minggu kita akan live seperti ini. Kalau misalnya kita nggak berhalangan untuk live, kita akan upload video juga. Kita juga akan nantinya bahas apa yang barusan didatangkan, yang didatangi oleh Dea, salah satu co-founder dari Indonesia Bitcoin Community. Jadi dia baru saja pergi ke Oslo Freedom Forum ya. Dan di sana bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang memang memperjuangkan perubahan. Seperti itu. Jadi nanti gimana ceritanya kita bakal ngobrol santai lah sama Dea juga. Jadi last statement Henry untuk Blackrock, apa yang harus kita lebih detail lagi cari tahu. dan advice apa yang bisa kamu berikan buat teman-teman yang lagi menyimak saat ini. Kita tunggu saja sih perkembangannya gimana. Ada yang bilang mungkin bisa di-approve secara, di-assessi secara cepat gitu. Ada yang bilang mungkin bisa tahun depan baru bisa ngeluarin produk gitu kan. Semuanya itu juga bergantung dengan kasus yang sedang berjalan gitu ya. Karena kan Coinbase kan juga terlibat gitu ya. Jadi kita tunggu saja perkembangannya. Yang pasti trendnya kan yang kita sampaikan di sini ini trendnya udah jelas gitu ya. Plus minusnya itu pasti ada. Kita itu bukan hidup di dunia fantasi gitu ya. Dan kita perlu siap-siap. Do your own research seperti Pratiwi tadi ngomong gitu. Itu perlu siap-siap juga kan di sini kan kita belum ada reksadana nih. Ayo siapa yang mau ngeluarin reksadana di sini? Ayo. Datang ke Indonesia Bitcoin Conference. Ini padahal lagi ngincer nih kelihatannya. Datang ke Indonesia Bitcoin Conference nih. Mau nerbitkan reksadana di Indonesia gitu. Builders kan ini bear market atau mungkin pullback gitu ya. Ini waktu yang tepat untuk building. Waktu yang tepat untuk learning gitu ya. Waktu yang tepat untuk belajar dan membangun. Dan waktu yang tepat untuk akumulasi ya. Jadi ya kita tuh bojarnya perkembangannya dari waktu ke waktu itu selalu sama sih seperti ini. Saya spill satu hal ya teman-teman. Jadi event ini sekarang lagi di bear market. To be honest ada satu atau dua fund manager yang sempat DM saya secara personal. Dan sempat kita connect. Mereka minta untuk belajar dan dikasih training in house buat company mereka. Jadi ya di satu sisi adalah ini yang kita kerjakan. Kita mau make sure kita kasih a very deep in-depth training kepada setiap company atau fund manager yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini yang ada di Singapura. Jadi dia kontak ke saya. Untuk staffnya yang orang-orang Indonesia yang kurang paham tentang Bitcoin resources yang semuanya mostly dalam bahasa Inggris kan. Jadi mereka kontak saya untuk kasih mereka in-house training. Tentu saja saya nggak bisa disclose namanya siapa tapi yang pasti adalah terlepas dari jeleknya identitas atau jeleknya pemberitaan Bitcoin di masa-masa bear market ini. Mereka sedang belajar. Jadi ya kalau kalian punya perusahaan yang mau in-house training, kalian bisa panggil Henry dari konsulan BTC atau kalian bisa connect dengan saya. Atau dari Indonesia Bitcoin Conference. Kalian bisa join secara langsung di Indonesia Bitcoin Conference. Selamat datang. Tapi kalau memang mau buat itu sebagai diskret ataupun sebagai sesuatu yang close, ya kita bisa atur juga. Tapi yang pasti adalah kita berusaha untuk memberikan edukasi yang senetral mungkin seperti itu. Dan kita perhatikan kepada teman-teman semua untuk recheck lagi. Jadi ya itu dari kita. No financial advice di sini. Lakukan semua sesuatu. Apakah kalian bakal keep stacking atau kalian hold atau enggak. Itu kalian konsultasikan dengan personal financial advisernya kalian. Atau kalian cek sendiri keuangan kalian pribadi dan money management seperti itu. So that's all dari saya. Henry ada lagi? Ya itu aja Brad. Okay, so thank you everyone. Thank you for watching and see you next time. See you next time. Bye. Bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.